Sadisnya AM, pria dikupang sayat leher dan cungkil biji mata ibunya sendiri. Begini kronologinya. Polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan Yashinta Imelda Tiseran, wanita lansia dikupang, NTT. Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang pelaku berinisial AM yang merupakan anak dari korban. Wanita yang sudah berusia 78 tahun ini ditemukan tewas dengan luka sayatan di leher dan biji bola mata dicungkil. Kesehariannya korban diketahui berjualan kue. Sementara dugaan pelaku, AM, tak memiliki pekerjaan dan hanya beraktifitas di dalam rumah saja. Pelaku mempunyai seorang istri dan dua anak. Namun karena tak memiliki pekerjaan, sang istri kabur meninggalkannya. Jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara RSB Titus Uli Kupang Sabtu malam pukul 21.06. Pelaku sudah diamankan di Mapolsek Kota Raja di depan gereja Gmit Shalom Air Nona, Kota Kupang. Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung menjelaskan bahwa korban YIT meninggal dengan kondisi adanya luka lubang terbuka di bagian leher sebelah kanan dan luka pada bola mata sebelah kanan. Polisi telah mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Pada saat anggota mendatangi TKP, korban ditemukan meninggal tidak wajar karena adanya bekas luka dengan kondisi lubang terbuka pada bagian leher sebelah kanan dan adanya luka pada bola mata sebelah kanan, kata Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Aldinan Manurung. Aldinan Manurung mengatakan, saat ditemukan pertama kali oleh RAM, tidak adanya darah atau bekas darah pada luka-luka tersebut. Selain korban dan RAM, pada rumah tersebut tinggal juga anak kandung korban, berinisial EJM. Selanjutnya, ia kembali ke gereja untuk melanjutkan kerja bakti, jelas Aldinan Manurung. Kemudian pada sekitar pukul 18 Wita, lanjut Aldinan Manurung, RAM kembali lagi ke rumah.